oke selamat datang di kandang mobil channel kali ini kita akan review sekaligus menjual lagi ini teman-teman Nah kali ini kita akan preview sekaligus menjual agak sedikit berbeda karena ini adalah sebuah mobil Eropa ya teman-teman ya dia keluaran dari Volkswagen atau dikenal dengan nama VW nah unit akan kita jual ini langka teman-teman Nah kenapa langkah karena pintunya hanya dua yaitu kope ya teman-teman ya kope ya Nah oke sebelum lanjut videonya bagi teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak dengan mendukung kandang mobil channel dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan Nyalakan loncengnya agar selalu update video dari kandang mobil channel nah mobil ini akan kita jual dan sekaligus review ini adalah VW Polo MK4 ya teman-teman ya karena dia tahunnya ini sebelum yang facelift artinya pre-facelift di tahun mobil ini adalah tahun 2006 teman-teman nah yang uniknya dia berpintu dua dan juga ini transmisinya dia menggunakan manual teman-teman nah biasanya itu kan metik ya Nah mobil ini jadi transmisinya manual yaitu mudah perawatannya teman-teman ya karena manual itu memang kalau untuk Eropa itu lebih ini ya teman-teman lebih mudah merawatnya daripada yang metik cuman memang kalau di zaman sekarang sih memang nyaman yang metik teman-teman ya Nah mobil VW Polo MK4 ini dua pintu ya teman-teman tahunnya 2006 sekarang kita lihat bodi secara seluruhan dulu nah unitnya yang akan kita jual ini sebetulnya masuk di Indonesia itu di tahun 2002 ya teman-teman ya tahun 2002 awal kalau nggak salah ya Nah mobil ini tersedia dari yang empat pintu dan juga yang kopi seperti ini ya ini agak langka yang dua pintu teman-teman ya cuman dia yang belum ada sunroofnya jadi biasanya ada juga yang opsional yang ada sunroofnya di atas ini nah kalau yang ini kan belum non-sunroof ya teman-teman ya kalau untuk cat dia semua masih orisinil ada sepetan ya ada sepetan tuh dibelakang sana cuman rata-ratanya masih orisinil dan lampu depan ini kita mengingatkan mobil apa teman-teman mobil yang berbintang tiga ya jadi mobil ini seperti new s kalau dari depan karena dia bermata bulat dua ini bentuknya seperti mercy new s ya kalau mercy new s bentuknya seperti ini nah itu ya mirip-mirip ya untuk lampunya aja karena dia belakangnya sudah beda karena ini ada keluaran follow terus kalau untuk kuncinya seperti ini teman-teman jadi dia kunci lipat seperti VW Beetle yang kemarin kita jual ya ini cuman di cover aja artinya seperti kunci lipat seperti ini teman-teman sekarang kita lihat interiornya nah untuk desain door trim dia karena panjang banget ya di sini udah ada door lampnya ya terus di sini untuk power window hanya dua sisi ya sekarang kita masuk aja masuk aja Nah untuk VW Polo interiornya itu ada bermacam-macam warna teman-teman jadi ada yang full black ada yang two-tone seperti ini ada yang dual-tone ya ini adalah yang dual-tone artinya hitam dan berbaduan dan warna beach untuk interior nih masih original ini kulitnya temen-temennya joknya sudah kulit dan kalau Eropa itu memang terkenal nyaman joknya ya temen-temennya sekarang kita starter dulu untuk kilometer ini berjalan 90.000 temen-temennya Nah itu 90.000 tanyakan dulu Nah untuk indikator semua berfungsi semua dengan normal ini normal function ya jadi nggak ada yang sensor-sensor yang nyala jadi semuanya bekerja dengan baik teman-teman dan VW Polo ini audionya masih standarnya jadi masih pakai kaset dan juga dia ada untuk CD nya di sini untuk videonya jadi belum 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 pernah diganti ini temen-temennya masih orisinya untuk desain dashboard ini kita lihat ini softat temen-temen ya kelas-kelas Eropa itu ini dia bahannya soft touch semua soft terus untuk AC semua dingin untuk pengaturan AC dia lengkap ya untuk bawah kaki terus badan terus dia untuk front defogger dan juga defogger belakang ini untuk mengaktifkan AC dan juga sirkulasi udaranya temen-temennya dan dia sudah klimat nih nah ini ada tulisan klimat ya udah ada suhu derajatnya walaupun dia masih belum digital masih analog kita lihat setirnya palang 4 temen-temen sini palang 4 setirnya ini kita lihat posisinya ya kita mundurin dulu sebentar nah untuk setirnya pengaturannya walaupun dia mobil mini ya maksudnya mobil hatchback dia ini sudah pengaturan sudah teleskopik jadi nah ini sudah teleskopik ya nah sudah teleskopik bisa naik turun juga nah bisa naik turun dan juga teleskopik temen-temen terus kita lihat lagi di sini untuk sunfeasernya dia sudah ada model sliding dan juga sudah ada lampunya temen-temen ya jadi masih berfungsi dengan normal lampunya dan juga ini vanity mirrornya itu modelnya yang sliding seperti VW torek dan juga Vbitel ya terus di sini ada pengaturan lampu nih temen-temen di sini ada lampu baca dan juga lampu kabin ya temen-temen ya untuk nyala semua dan di sini untuk penumpang driver pun sisi driver dia sudah ada lampunya juga jadi untuk vanity mirrornya dia sudah ada lampunya nih seperti ini masih normal semua untuk posisi nyetir masih nyaman temen-temen ya ini indikatornya juga bekerja dengan baik karena dia sudah teleskopik dan tilt steering temen-temen untuk transmisi nah ini transmisinya dia uniknya lagi untuk memundurkan mundur mobil ini harus ditekan jadi biasanya ditarik ya ini ditekan tekan ke bawah baru maju ke depan nah ini mundur posisi mundur untuk gigi satunya dia seperti biasa sampai percepatan 5 ya 5 speed karena ini asli manual jadi agak sedikit langka temen-temen biasanya kan diametrik ya untuk jok penumpang belakang seperti ini kondisinya masih rapih juga cuman ini belum di salon yang mobilnya masih masih kotor warnanya dia berpaduan antara black dan beach ya warna krem ya pintunya juga dia memanjang ya karena dia kupe temen-temen plafonnya sendiri masih bersih masih enggak turun ya masih orisinilnya ini Hai sekarang kita lihat sektor mesinnya Oke sekarang kita lihat kompartemen mesin dari VW Polo mk4 kupe ya temen-temen dua pintu tahun 2006 temen-temen free facelift ya jadi sebelum facelift untuk nut-nut semua utuh teman-teman ini masih orisinil semua belum pernah di repair dan untuk nomor rangkanya untuk di VW Polo di samping sebelah kanan ya ini nomor rangkanya terus dia mesin ini tertutup cover dengan rapi temen-temen ya kelihatannya besar padahal ini CC nya hanya 1400 CC terus kita lihat di sini vendor sebelah kiri masih utuh semua dan VW Polo ini yang coupe sudah dilengkapi unit sudah dilengkapi dengan unit ABS dan juga cakram di keempat roda teman-teman sekarang kita dengarkan suara mesin dari VW Polo mk4 nah suaranya mirip-mirip VW Beetle teman-teman karena dia memang halus ya suaranya terkena halus dan juga ini mesinnya kondisinya masih bagus masih keluar air ya di kalau kita panasin di pagi hari dan mesinnya sendiri kering teman-teman walaupun ini tetap cover ya cuman dia memang masih kotor karena mobil ini belum di salon teman-teman dan ini untuk modul ABS nya di sini untuk ECU nya penempatan ECU nya malah di sini nih nah terus dia sudah menggunakan hidrolis juga cuman ini hidrolisnya lemah ya jadi kita ganjel aja pakai kawat untuk bodi semua sih masih original teman-teman belum pernah di repair ataupun di sol-sol jadi hanya bemper aja yang di belakang itu teman-teman ya cuman kalau untuk bekas banjir mobil ini tidak bekas banjir dan juga belum pernah tabrakan frontal ataupun belakang ya nah mobil ini terkenal sangat irit 1400 CC teman-teman karena dia memang rivalnya itu sebenarnya Honda Jazz dan juga Toyota Ariaris ya teman-teman ya nah mobil ini konsumsi BBM nya irit teman-teman cuman memang dia disanankan untuk menggunakan BBM berkualitas tinggi atau koper tamak ya teman-teman ya mobil ini menghasilkan tenaga sekitar 78 HP dan terusnya sekitar 126 Nm ya kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar aja jadi mobil ini memang tenaganya nggak besar cuman memang dia untuk menghemat konsumsi BBM seperti itu teman-teman Oke bagi teman-teman yang mencari mobil anti mainstream mobil yang jarang ada di jalanan mobil coupe yang harganya di bawah 100 juta nah VW Polo Mk4 ini adalah jawabannya teman-teman karena memang mobil ini yang coupe harganya itu stabil ya teman-teman ya bagi teman-teman yang menginginkan mobil yang irit juga dan juga dia fiturnya keselamatannya lengkap yaitu menggunakan cakra empat roda dan juga HBS ya dan sertanya otomatis sudah jual SRS airbag nah mobil ini kita buka dengan harga murah aja nih teman-teman bagi teman-teman berminat bisa nego langsung ya unitnya sendiri sementara ada di Jakarta Timur di gudang mobil ini kita buka dengan harga 90 juta nego unitnya ada di Jakarta Timur pajak sendiri on ya bulan 11 tahun 2022 pajaknya sekitar satu jutaan teman-teman bagi teman-teman berminat silahkan teman-teman hubungkan mobil channel nomornya ada di deskripsi ya teman-temannya Oke salam mobil klasik antik Indonesia Terima kasih